Halo sahabat super jumpa lagi di informasi kita seperti biasanya Oke ini dia cahaya sniper UPS ini sniper UPS ya jadi khasnya cukup berbeda dengan bilet-bilet lain karena setiap bilet mempunyai karakter dan cahaya masing-masing karakternya selalu berbeda begitu Oke ini dia kali ini penjelasan terlebih dahulu kalau paket reflektor jadi di reflektor apa seperti apa kita akan mencoba menjelaskan untuk kali ini paket reflektor jadi tinggal colok saja di bit 2000 bit FE ya ini namanya bit FE 2015 beda dengan bit FE yang yang 13 14 itu stater kasar ini stater terhalus ini permintanya menggunakan seni proves plus leveling AE BMW dan demo juga tentunya ya dan chrome dicat hitam seperti ini jadinya sahabat super untuk sahabat super silakan request pakai leveling gak pakai leveling karena harga berbeda pakai AE BMW pakai ajope juga berbeda semuanya Oke mungkin akan akan kita tes sedikit nanti akan sambil kita terangkan dan untuk penggunaan dari progenya sendiri pun berbeda pakai eh apa sih namanya pakai sniper UPS harganya sekian pakai WST harganya sekian dan selalu berbeda dan silakan request terlebih dahulu untuk paket lebih hemat dibanding ini gitu ya mungkin pakai bisa pakai bilet 1,8 ini itu juga lebih hemat pakai demon saja nah ini ada tombol power window tentunya karena menggunakan leveling terus harganya berapa sih ya harga dari kemarin juga banyak sekali bertanya kenapa sih nggak dicantumkan saja harganya di dicantumkan sekalian gitu alasan kita tidak mencantumkan harga dikarenakan harga ini selalu rubah nanti kita cantumkan harga di minggu ini sedangkan minggu depan harganya beda nah nanti kan jadi perdebatan tersendiri loh kemarin kan saya lihat harga di kolom komentar misalnya harganya sekian kok sekarang jadi segini nah nanti ada ada perdebatan semacam itulah mengenai harga makanya tidak kita cantumkan harga itu alasannya karena selalu selalu rubah-rubah Oke mudah-mudahan jelas mengenai harga untuk berapa ya silahkan ke WhatsApp saja yang ada di komunitas dan tentang nah ini ya kita tes levelingnya berjalan berfungsi dengan baik jadi kita selalu berusaha sebisa-bisanya dan diwajibkan malah sebelum dikirim itu kita memang harus mengetesnya kalau saat memastikan bahwa barang ini berfungsi dengan baik seandainya berfungsi ya kita harus bongkar ulang tata ulang nah itu hanya saja ya jadinya ya harusnya kirim hari ini ya dikirimnya jadinya besok begitu ya kalau ada kesalahan tertentu tapi jarang sekali terjadi ya rasanya sampai saat ini belum pernah paling kalau belum seandainya ada biasanya kesalahan kecil mungkin soket bengkok atau kurang lurus dan lain sebagainya mungkin itu saja tapi jarang terjadi hal semacam itu untuk apa sih namanya AE BMP sendiri ini harus request pilih warna apa kalau misalkan mau pilih RGB seperti ini silahkan request saja dan untuk AE BMP RGB ini ini misalnya kontak di off terus maupun kan lagi ini ada yang model bisa nge-save ada yang enggak ya di beberapa waktu yang lalu atau di lain hari itu kan kadang ada pernah ada yang dapat apa namanya setok tinggal yang tidak bisa nge-save ya mau nggak mau ya kita pasang yang nggak bisa nge-save tapi kita berusaha untuk mengadakan yang bisa nge-save saja begitu ya tapi itulah kadang kita ngadain setok yang bisa nge-save tapi di dalam itu ada beberapa buah yang enggak bisa nge-save sedangkan kita nggak tes dulu langsung biasanya di karena akan waktu juga sangat sibuk sekali ya jadi kadang kita langsung ambil pasang jenisnya cepet karena seringkali terjadi antrian untuk pemasangan paket reflektor jadi tinggal colok seperti ini kadang itu terjadi antrian memang enggak enggak tapi sering ya kadang sehari kita hanya mampu satu buah ini untuk non leveling ini proses aslinya satu hari jam 7 pagi dikerjakan jam 5 sore beres langsung kirim bisa tapi kalau untuk plus leveling seperti ini kita proses dua hari nah begitu ya jadi prosesnya pun berbeda tidak Hai leveling non leveling beda non leveling satu hari plus leveling dua hari terjadi terkadang memang kita mengalami seringkali mengalami antrian yang tadinya proses satu hari bisa menjadi tiga hari jika ada antrian kadang kita antrian ada dua tiga empat yang masuk mau nggak mau kan harus sesuai antrian siapa yang masuk terlebih dulu atau dp terlebih dulu itulah yang kita kerjakan mau nggak mau tetap sesuai antrian kurang lebih seperti itu ya untuk sahabat super mudah-mudahan mohon pengertiannya juga di saat ada antrian harus antri untuk cat whatsapp sendiri kita masih tetap slow response sampai saat ini pagi dan malam hari saja untuk siang sendiri jarang sekali kita membalas cat whatsapp apalagi telepon enggak mungkin kayaknya Hai jadi siang tidak ada call tidak ada call tidak ada cat cat silahkan tapi nanti dibalasnya pagi dan malam hari saja setiap hari seperti itu berputar terus Hai Oke itu sahabat super ini kita langsung packing saja nanti kita langsung bawa ke spdc nya ya untuk pertanyaan apakah kita jual online tidak kita jual offline GP cross penyiapan barang kerjakan selesai informasikan pelunasan di kirim langsung seperti itu jadi kepercayaan memang harus ada harus bener-bener kalau sudah percaya silakan belum percaya jangan dulu tapi untuk darurat sendiri kita sudah menyediakan untuk eh kan kepercayaan orang ini kan masing-masing saya pengen pakai marketplace dan lain sebagainya ada juga bisa juga di kita menggunakan link tokopedia bisa hanya tokopedia saja kita tidak pakai yang lain hanya saja misalkan meminta link saya pesan pakai reflektor bit ini ini pakai ini dan segini dan harganya segini Oke kita kasih link biasanya kita mengasihi belum tentu gambar reflektor bit Kenapa ya karena kita memang tidak jual online tapi kita ada beberapa pajangan eh di online yaitu melalui tokopedia tapi kan itu hanya sekedar pajangan jadi untuk kurang lebih seperti itu nah jelas ya jadi bisa melalui link tokopedia jadi harus request dulu warna FMP apa demonya apa dicetap enggak setelah deal baru kita kasih linknya untuk pembayaran nah itu langsung kita proses keesokan harinya jadi enggak di hari itu keesokan hari karena kita perlu penyiapan barang dan lain sebagainya nah ini ya ini kalau posisi tidak apa namanya tidak lewat marketplace atau tidak lewat link jadi kita timbang kita cetak nomorasi lalu kita fotokan kepada pemilik barangnya nah kurang lebih seperti itu ya untuk sahabat untuk sobat-sahabat oke di waktu yang singkat ini mudah-mudahan penjelasannya jelas sekian dan terima kasih info lebih lanjut ke kaitu WhatsApp saja next informasi next video wassalam bye bye da 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 selamat menikmati